Intro Baiklah, kembali bersama kami dalam program Mario Tuguh Golden Ways dan sebelum kita masuk ke hasil polling, ada satu pertanyaan Pak Mario yang ingin saya tanyakan terkait dengan topik kita Apa sih kira-kira dampaknya orang-orang yang suka mengikari janji ataupun orang-orang yang suka menepati janjinya? Oh super sekali Yuk kita lihat memesnya ini, kebiasaan Kebiasaan adalah bukti pengertian Kalimat ini sederhana sekali, kita bahas lebih jauh Kebiasaan baik adalah tanda pengertian baik dan sebaliknya Orang sukses selalu berkebiasaan baik Successful people have good habits selalu Perhatikan, orang sukses itu waktunya lebih banyak daripada yang tidak Karena orang-orang yang berkebiasaan buruk Melanggar aturan tukang kayu Tukang kayu itu ukurannya Hukumnya begini Measure twice, cut once Ukur dua kali, potong satu kali Pemalas apa? Ngukur satu kali, potong dua kali Salah, ukur lagi, salah gitu loh So kalau gitu betul ya, kebiasaan adalah bukti pengertian Kalau pengertianmu baik, kebiasaanmu baik Super sekali, terima kasih Pak Mario Sekarang saatnya kami tampilkan hasil polling yang sudah kami lakukan di segmen sebelumnya tadi Pollingnya adalah tadi Orang yang selama ini Anda percayai selalu hanya berjanji Tanpa memenuhi janjinya Apa sikap Anda? Pilihan A, 38% Pilihan B, 48% Yang paling banyak di sini Dan pilihan C, 14% Jadi total ada 1.442 voters yang telah memilih dalam polling kita kali ini Dan untuk itu kami akan undang Untuk naik ke atas pentas Tiga orang yang menjawab Tadi A, B, dan C Yang menjawab A di sini Siapa? Perwakilan A Silahkan Dan B, kira-kira ada siapa tadi? B Dan untuk pilihan C, siapa? Mas, yang baju merah, silahkan Baik, sudah ada tiga orang Dari perwakilan masing-masing jawaban Tadi A, B, dan C Sudah ada Arief, Intan, dan Luki Sekarang kita akan Tanyakan alasan Untuk memilih Poin A, B, dan C Silahkan Pak Mario Pak Arief Terima kasih Anda sudah hadir di atas sini Mengapa Anda memilih A, Pak? Kalau ada orang berjanji Tapi tidak pernah memenuhi janjinya? Alasan saya memilih A Karena bagi saya Suatu janji itu adalah hutang Yang harus diunasi Jadi kalau seseorang yang berjanji kepada kita Tetapi tidak pernah memenuhi janjinya Bagi saya Kita harus menagihnya Jadi bersikap positif Bahwa dia sebetulnya berniat membayar Hanya belum mampu Jadi Anda meminta lagi Sudah, stop dulu Saya memilih tetap menjaga hubungan baik Tapi tidak mempercayainya lagi Super Saya Mengambil contoh Satu Berdasarkan kenyataan Saya memiliki sahabat Nah, kami sudah membuat komitmen Dan berjanji Kita sahabatan berdua saja ya Enggak sama yang lainnya Pokoknya enggak boleh deh sama yang lainnya Kita cuma berdua saja loh Nah, setelah itu kita pisah SMA Kemudian salah satu dari kami Melanggar janji tersebut Pak Itu Anda atau dia? Dia Dia memiliki sahabat lainnya gini Sahabat terbaik aku nih Pasang DP di BBM Terus Tapi saya tidak Laki-laki atau perempuan? Perempuan lah Pak Terus sahabat dia perempuan juga? Iya, sahabat dia perempuan juga Memang tidak enak ya Punya sahabat Yang kalau dia punya teman baru Terus lupa sama kita Iya Oh, itu dendam kesumat Super Terima kasih Pak Luki Jadi saya memilih C Memutuskan untuk tidak berurusan lagi dengan dia Karena orang seperti itu Pak Adalah orang yang Perkataannya tidak sejalan dengan perbuatannya Dan menjauhinya Merupakan salah satu langkah Untuk menjauhkan diri kita Dari pergaulan-pergaulan yang Tidak baik Super sekali Terima kasih Saya berdiri disini Seperti ini karena apa? Percaya ini tidak jebol Kalau jebol Nanti orang lihat motivator jatuh Terus minta tolong Minta tolong begitu So Anda berpijak karena percaya Nah, kalau Anda salah percaya Orang Beban kehidupan Anda itu Ditaruh di tempat yang bisa Amles Teman itu bukan banyaknya yang keren Tapi kebaikannya Sedikit tetapi you can rely on Kalau perang itu loh Jaga belakang ya Aku jaga sini Yang disitu SMS Kan bahaya sekali Nah, sekarang Berarti Anda tidak Mempercayainya lagi Tapi masih Baik Good Anda tidak akan Berurusan Tapi masih kental Ya, hanya tidak berurusan Anda masih berurusan lagi? Masih Pak Masih Jadi apa dampaknya Kalau Anda masih berurusan Dengan orang yang Tidak memenuhi janji? Berurusannya Hanya sekedar Relasi aja Pak Oke, good Sekarang gini Umur berapa sekarang? 19 Sudah pernah jatuh cinta? Pernah Pak Ini Kekasih yang keberapa? Yang ketiga Pak Yang ketiga Bayangkan Yang ketiga Yang dua itu putus Kenapa? Yang pertama Ingin fokus Sekolah dulu Waktu itu masih Oh good Ini cinta musiman Betul Ada orang yang cintanya Kalau musim Kolangkaling Putus dulu Karena dia pedagang Nah ini dia mau fokus studi Good Nonsense Wanita Kalau bilang putus Mau fokus studi Itu karena tidak mencintai Anda Pak Karena kalau dia mencintai kita Tidak ada alasan apapun Banjir lava Dia akan lalui Yang pertama Berarti alasan Ya Kedua Kenapa putus? Yang kedua Berseberangan Pendapat Pak Karena saya Tenderung idealis sekali Pak Orangnya Pak Idealis? Dia apa? Dia fleksibel sekali Orangnya Pak Oh dia fleksibel sekali Anda idealis Dua orang ini Tidak akan menaruh Kepercayaan lagi Kepada orang yang selalu Menyalahi janji Ini orang idealis Yang selalu memaafkan penipu Sudah kelihatan ya Jadi anak muda Anak muda itu memang Merasa sudah tahu banyak Padahal masih belum tahu banyak Itu bukan kelemahan loh ya Semua kekuatan Kalau arahnya tepat Menghasilkan Tapi kalau arahnya Sudah membantau orang tua Beresiku Ya So Dua ini akan Terselamatkan Paling tidak Anda harus menjaga hubungan yang baik Anda harus belajar Untuk mengatakan Enough Is enough Banyak orang Berlarut-larut Dalam penipuan Dalam kerugian Kita berikan tepuk tangan Baik Baik Masih banyak informasi lain Yang akan disampaikan oleh Bapak Mario Teguh Setelah jidah berikut ini Untuk itu tetaplah bersama kami Dalam program Mario Teguh Golden Ways Tidak ada cinta sejati pada anak muda Cinta sejati itu sudah sepuh Sudah tua Sudah melalui Macam-macam ujian Dan masih bersama-sama Sub indo by broth3rmax